Hari ini pembelajaran agama Jadi kelas 92 Saya masih menunggu di Pembelajaran Google Meet Siapa yang Sudah hadir Jadi masih menunggu Ini catuannya sudah lewat 10 menit Tapi kita lihat Sudah saya bantu juga Umumkan di Di mana di grup Grup pelajaran Semoga Segera bisa ada yang merespon Davi selamat pagi Siang pak Masih pagi Siang pak Siang Ini karena di Di Inggris sana masih good morning ini Masih Karena sebelum jam 12 Kita ke Inggris ya Davi Is it okay If I speak in English? Enggak bisa bahasa Inggris Okay let's try Just try Saya akan bicara dua bahasa Bahasa Inggris Then I will translate in bahasa Indonesia It is okay We will use International language Okay Denny Rinaldi Good morning Selamat pagi Okay Denny sehat Ini gambar profilmu Di kolam renang ini Waduh kapan ini kira-kira Denny itu Dimana itu Den? Oh di Balem Indah Oh di Balem Indah Tak kira-kira Oh kita lakukan Oke Novi ya Selamat pagi Selamat pagi Oke Gimana? Sehat Novi? Oke Ini kan yang paling jauh Oh ini masih Denny Rinaldi Denny Rinaldi ada dimana sih? Oh di Mesuji Mesuji itu Kalau naik kendaraan itu Berapa lama ke metro? Metro itu kalau sekarang pakai tol Itu dua jam Pak Oh pakai tol dua jam Kalau tidak pakai tol itu Dulu berapa? Itu dulu Empat jam Empat jam ya Jadi bisa menghemat waktu dua jam Oke Terima kasih Pak Jokowi Gitu ya Oke Atas pembangunan ya Kita bisa merasakan ya Oke Kalau Novi Ke sekolah berapa menit? Kenapa itu ke sekolah? Kenapa itu ke sekolah? Enggak kemarin Waktu belum pandemi Berapa menit? Kalau ke metro ya? Iya Dia ke sekolah lah Bukan ke metro Rumahmu kan di metro Rumahmu di metro Rumahmu di mana? Dia suka jadi Dia suka jadi Suka jadi mana Pak Tamsang pikir tuh Kamu di mana? Di Di Hmm Di Kampung Cina situ Di selikur situ Oh Oke 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 Kampung Cina ya Yang jelas Kampung Cina Bukan di Cina Oke Oke Kampung Cina itu Dekat ini ya Dekat Mana di daerah selikur situ Itu 21 Jadi gak terlalu jauh lah Oke 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 Jadi ini 3 orang nih Waduh malah tinggal 2 orang Kita mau mulai pembelajaran Atau kita masih menunggu ini kira-kira Nope Saya minta pendapatmu Kalau dapis gimana? Dapis kita mau mulai pembelajaran Atau nunggu dapis? Woy Terus Kalau terserah ini susah nih Terus Terus Berarti kita gak punya pendapat nih Pendapatnya Bagusnya apa kira-kira Kalau Kecil Udah Kecil Lanjut aja ya Oke 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 ya Hari ini sebetulnya kita mau Melakukan pembahasan Untuk materi PTS agama kemarin Ya Tapi saya senang Tidak ada satupun kalian yang Remedy Jadi Ini saya lihat nilainya Wow Luar biasa pokoknya Jadi yang ada di sini Kalau saya lihat di mana Di daftar nilai Itu Novi Mendapatkan Seratus Ya Kemudian Davies Davies itu Dapet Mana nih Seratus juga Wah Luar biasa Denny Renaldi Dapet Sembilan lima Wah luar biasa ya Tiga orang ini Yang hadir ini Luar biasa Oh ini Esther Eris Esther Eris Eris Selamat pagi Eris Gimana Eris Sehat Oke Jadi kalau Eris Kemarin PTS Dapet berapa ya Kamu ingat Eris Dapet berapa Dapet 90 Masa lupa Ya jadi temenmu yang belum PTS Ini ada satu orang Francisca yang belum Ya jadi hari ini Saya sebetulnya ingin Mengingatkan kalian Untuk Apa namanya Yang belum mengikuti PTS Kemudian yang belum mengikuti ulangan harian Karena kan kita akan Apa namanya Pembagian UTS Rapat UTS Nanti Seminggu lagi Sebelum Pasca Gitu Jadi Hari ini Saya minta kalian untuk Apa ya Melihat kembali tugas-tugasnya Terutama ya Yang saya umumkan kemarin Di grup adalah tugas-tugas Apa namanya Ulangan harian dan ulangan PTS Siapa yang belum Siapa yang remedi Gitu ya Nah untuk tugas-tugas Silahkan dicek sendiri di Google Classroom Ya Mana pelajaran TIK dan agama Mana yang kira-kira belum Ya Disitu nanti akan saya lihat Karena akan ada Tiga nilai yang akan Disampaikan ke kalian Pertama nilai PTS Kemudian penilaian harian Dan tugas Nah nanti tugasnya saya lihat Kalau kalian tugasnya kosong Ya kosong nanti nilainya Ya Jadi silahkan nanti dicek Kalau yang sudah Terima kasih banyak Ya disini Saya yakin Davies dan Novi yang ada disini Pasti sudah Ya dan Esther Pasti sudah Kalau belum nanti dicek lagi Esther ya Nah karena Kalau saya lihat di daftar nilai Untuk siapa namanya Untuk Eris Itu penilaian hariannya itu 100 Kemudian untuk PTS nya 90 Kalau Davies itu Penilaian hariannya 100 PTS nya 100 Kalau Novi Itu penilaian hariannya 90 PTS nya 100 Ya Untuk Novi Jadi untuk yang lain Oke ini ada Gisel Gisel selamat pagi Good morning Good morning Good morning pak Oke How are you I'm fine thank you Oke How about Christine Where is he Where is he Itu pak Dia in front of me Oke please Join us Silahkan bergabung dengan kita Please join us Kita Oke ini Christine Oke good morning Christine Oke ya We have an English session today We will talk in English Do you agree? Kalian setuju If I speak in English Do you understand? Gisel Christine Novi Aduh Davies Davies menyerah Davies Davies langsung keluar Oke Disini ada Novi Masih ada Esther Eris Masih ada Gisel Masih ada Christine Tadi saya sampaikan ya Yang apa namanya Yang Mengikuti PTS Dan ulangan harian Kalau Gisel Jadi ini Kalau kita lihat Di daftar nilai Jadi Gisel itu PTS nya dapat 100 Ulangan hariannya dapat 100 Oke Kalau Christine Kita lihat Christine Christine Emmanuel Oke ulangan hariannya 100 PTS nya 100 Oke good Tinggal tugas-tugasnya ya Tugas-tugasnya sudah atau belum Nanti dicek lagi di Google Classroom Pembelajaran mana yang belum kalian lalui Oke Hari ini By the way Kita memasuki masa Pasca yang kelima ya Oke Jadi Masa Pasca yang kelima ini Tema dari permenungan kita Ya itu temanya itu Pertobatan dan aksi nyata Sebetulnya saya ingin membahas ini juga sih Tentang tema Prapaskah untuk minggu kelima Tetapi memang karena jumlah kalian sedikit Nanti saya akan buat videonya Supaya nanti kita bisa sharing Mengenai permenungan ini Yang nanti akan saya sharing di Di grup ya Permenungan Untuk minggu Prapaskah yang kelima Oke Paling tidak hari ini saya mengingatkan untuk Apa namanya Pembelajaran kita yang belum Karena nanti saya berharap Tidak ada yang berkendala di pelaporan ya Artinya nilai kalian lengkap Tapi yang ada disini Saya sangat senang Karena Nilai kalian lengkap Tinggal nilai tugasnya Yang nanti akan saya cek ulang Siapa yang belum Siapa yang sudah Nanti juga saya umumkan di grup juga Oke Sebetulnya hari ini kita mau membahas soal Tapi Kalian cuma 4 orang Bagaimana ini Tidak tahu ya Waduh-waduh Tidak tahu Bagaimana ini Jadi Ya kita harap Apa namanya Kita akan Kita akan bahas saja ya Tidak apa-apa ya Oke kita bahas saja atau bagaimana Atau Kalian bersedia membahas ini Kita bahas sama-sama Berempat atau Atau bagaimana Ayo Minta pendapat kalian Bagaimana baiknya Ayo Bagaimana baiknya ini Gisel Bagaimana Gisel Menurutmu Gisel Bagaimana menurutmu Pembelajaran kita Akan kita teruskan Pembahasan Atau Kita Kalian Belajar sendiri Ya Membahas Gimana Aduh ya pak Putus-putus suaranya Membahas Membahas kelulusan Oke Kalau Membahas kelulusan Kalau sudah siap Lulus berarti ya Oh luar biasa Kalau ini Saya Terpesona Belum-belum Belum mau membahas kelulusan Tapi tidak apa-apa Oke Untuk kelulusan kalian Untuk apa namanya Nanti Di Apa namanya Di Nanti akan ada Latihan ini ya Sudah disampaikan oleh pak Ebol Latihan Apa namanya Latihan untuk Apa namanya Ujian sekolah Sudah ya Oke Nanti akan ada latihan Apa namanya Ujian sekolah Nanti juga akan saya sampaikan Apa namanya Kita akan mengambil materi Dari kelas 7 8 Dan 9 Nanti Apa namanya Untuk Persentasenya Nanti 50% Itu akan diambil Dari materi Yang sudah kita pelajari Di kelas 9 Nanti 25% Nanti ada di materi Kelas 8 Dan 25% Ada di materi Kelas 7 Masih ingat Materi-materi Untuk agama Katolik Yang untuk Dari semester 7 Dan Semester Kelas 7 Dan kelas 8 Kalau boleh Cucu Cucu Iya terima kasih Kamu boleh Sekali Cucu Oke ya Jelas Jadi Pokoknya Intinya Kalau kelas 7 Itu mengenai Pribadi kita Sebagai person Sebagai person Itu mulai dari Aku citra Allah Yang unik Ya kan Bahwa kita Diciptakan Itu secitra dengan Allah Kemudian nanti Masuk ke Apa namanya Aku sebagai laki-laki Aku sebagai perempuan Iya kan Terus nanti Keunikan kita Sebagai laki-laki Sebagai perempuan apa Ya Terus nanti juga Sudah itu masuk ke Yang namanya Persahabatan Masih ingat Iya kan Oke Untuk Novi Mungkin Agak tertinggal ya Karena dulu Nggak ada ya Novi Oke nanti Untuk Novi Buka kembali Buku-buku Pelajaran Agama Katolik Yang kelas 7 Novi ya Pokoknya materi Yang saya sebutkan Tadi Nanti Saya kirimkan Buku PDF Supaya nanti Kamu bisa Sebagai referensi Pembelajaran ya Karena nanti Ada 25% Dari situ Ya Oke Jadi nanti Mulai dari Aku citrala yang unik Ya aku sebagai laki-laki Aku sebagai perempuan Terus kemudian Kita Mengenali apa sih Kelebihan kita Kekurangan kita Terus kita juga Akan bergaul Dengan teman-teman Bagaimana cara berteman Bersahabat Kemudian Berpacaran Ya Nanti juga akan Akan dibahas itu Apakah boleh atau enggak Berpacaran itu Ya di usia kalian Nanti akan kita bahas Ya Karena itu berkaitan dengan Perkembangan diri Gitu Ya Nanti berteman Bersahabat Gitu ya Kalau kelas 8 Masih ingat Yang masih ingat Siapa Giselle Do you remember Kelas 8 Forget Oke Kalau forget Nanti kita akan lihat ya Karena kelas 8 Nanti akan Masuk ke Materi Kalau semester 2 Nanti Berbicara soal Apa namanya Roh kudus Ya Nanti Peristiwa Pentecostal Terus kemudian Apa namanya Sengsara dan Wafat Tuhan Ya Jadi nanti itu Akan dibahas di materi Kelas 8 Jadi kalau kalian masih ingat Peristiwa Apa namanya Yesus Mewartakan Kerajaan Allah Ya Masih ingat enggak itu Terus Yang dulu Kalian masih ingat Waktu kita Drama 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 Yang kelas 8 Masih kan enggak Waktu kita ada drama Gitu Oke Itu matanya tentang Apa itu Giselle Masih ingat enggak Tentang apa Dramanya enggak Dulu Giselle Berperan sebagai apa Masih ingat Berperan sebagai apa Oke Akan ingat-ingat dulu Christine Ayo ingat juga Sama Esther Kecuali Novi Novi jelas enggak ya Karena kan Novi kelas 8 Malah drama BK Oke Oke Jadi kalau kalian masih ingat Nanti materinya itu Tentang Yesus Mewartakan Kerajaan Allah Nanti Apa yang diwartakan Oleh Yesus Terus kemudian Nanti Yesus mengajar Melalui perumpamaan Masih ingat enggak Waktu kita belajar Nonton video Masih ingat Oh ya Iya Mutiara Mutiara yang Mutiara yang berharga Ya kan Kalian Apa drama Terus Apa ada tuan tanah Terus Ada yang menjual Membeli Itu kan Masih ingat ya Iya Harus kita ingat-ingat itu Jadi kan Berarti Yesus Memartakan kerajaan Allah itu melalui 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 Perumpamaan Melalui Mugzizat Mugzizat Ya Kalau melalui Perumpamaan Kenapa sih Yesus mengajarkan Atau mewartakan Kerajaan Allah itu Melalui perumpamaan Kenapa Kenapa kira-kira ya Agar lebih mudah Oke Tepat sekali Karena apa Supaya Para pendengarnya itu Mudah memahami Karena disampaikan Menurut Suasana Atau kehidupan Kita sehari-hari Misalkan Kalau Dengan layan Maka perumpamaannya Tentang Yesus menaburkan Pukat Ya Penjalan Terus Kalau berhadapan Dengan para petani Ya Melalui misalkan Apa Apa Tentang petani Iya Tentang kandung Dan ilalang Tentang penabur Ya kan Jadi itu Terus Nanti juga Ditekankan Bahwa Yang namanya Pewartaan Yesus Antara Mugzizat Mugzizat Banyak tuh Yang pernah kalian Ingat apa Mugzizat Yesus Yang pernah kita pelajari Masih ingat Apa saja itu Novi Tau Mugzizat Yesus apa saja No Yang pernah kamu Ketahui No Gisel Mugzizat Yesus apa saja Yang pernah kamu Mugzizat Yesus Yang pernah Kamu Ketahui Yesus Yesus Memubah Apa air Air Ketip Dari Ambul Di Bersama Dikana Oke Yesus Beri Pak Ketip Orang Yesus Apa Menyembuhkan Orang Yang Sakit Apa Sakit 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 Sakit